Di mana ada empat pilar yang harus ditemankan. Tahun pertama, kita jabat, kita memang fokus ke tulang, yaitu pendidikan. Kedua, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dan oleh karena itu, dari komponen yang kami rancangkan, buji plan yang sampai 5 tahun ini, dan ini sedang dilakukan terus, itu kita semuanya akan mengikut program pemerintah pusat, tinggal kita, bagaimana kita, apa namanya, kreatif diemerintasinya di lapangan. Kita memang khusus untuk desa. Karena selama ini, anggaran yang masuk pemerintah Kabupaten Cilacar, fokusnya kan pembangunan faktur, di mana faktur yang dibangun adalah di pinggiran-pinggiran kota. Jadi untuk tahun ini, predik kita, yaitu semak cinti desa. Jadi, kotanya sudah bagus, pintar, desa juga harus pintar. Makanya, saya sangat bersyukur sekali, dan senang dan bangga sekali dipanggil ke sini. Ini kesempatan. Bapak kesempatan ini, untuk lapor Pak Bupati. Ini program pintar desa ini, apalagi dikaitkan dengan sumber daya manusia. Tentunya, ini pas sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita akan memberikan kepada desa, dengan kota, itu kemudahan-kemudahan ases-ases pendidikan. Terutama, kemudahan ases terhadap juga yang itu layanan kesehatan, yang kurang cepat. Dan tentunya, karena infrastruktur, tentunya bukan hanya sebagai bentuk pelayan saja, tapi bagaimana teknologi ini bisa mampu masuk ke khusus mas, khusus mas. Terutama, mengenai informasi. Karena informasi seperti yang selama ini, lihat, yaitu penyakit, apa namanya, HIV, termasuk, sudah masuk desa. Ini tidak terpantau. Kemudian, yang sering banyak, ini penyakit apa itu. Yang nyamuk malaria, bernama berdarah, cukup. Ini informasinya tempat tinggi. Tentunya, dengan adanya komponen semang itu terkait dengan program IT ini, informasi dengan hitungan detik, ini bisa masuk ke pimpinan, terutama kepada saya. Biar kita mengambil sikap untuk langsung memberikan langkah pijakan untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, makanya pengembangan peran media ini, terutama itu sangat dibutuhkan bagi dengan satelit TV-nya. Ini sangat membantu kepada pemerintah, yaitu kemudahan-kemudahan, juga termasuk jaminan-jaminan informasi yang akurat. Pada saat itu, dengan desa kita, kedepannya ini, desa akan langsung dengan camat koordinasi. Kemudian, bila ada permasalahan yang belum ditangani itu langsung wangkir bupati itu atasi. Dan kedepannya, wangkir bupati itu punya peran lebih banyak untuk pengawasan dan koordinasi pembangunan khususnya di tingkat desa. Oleh karena itu, nanti desa yang nanti diberikan dana-dana termasuk permasalahan-permasalahan sosial dan sebagainya, kemudian ini akan dibentuk namanya kalau di Jelacap dibentuk apa kemarin ini. Kemarin desa, kondok desa. Kondok desa. Kondok desa itu nanti dari kondok desa itu akan dibina, kemudian ada pendamping yang nantinya mungkin bisa dari berbagai disiplin ilmu. Mungkin dari sini, terkait dengan IT-nya, ya, perlu sekali mungkin yang lain, dari kesehatan, dan juga dari perikanan kelautan, dan sepertinya ini nanti akan menjadi ujung topak, yaitu kondok desa. Di desa ada enam desa, itu ada satu. Nah, nanti informasi kita buat server, server apa namanya itu nanti bisa jatuh untuk bisa semua informasi yang ada sampai diikat bawah itu masuk. Nanti nanti satelit pun nanti bisa membantu informasi itu dan bisa kesehatan sama. Nah, untuk mengontrol saya yang kerja, supaya saya bagus, gitu. Tapi jangan dikejar jelek-jelek yang bagus-bagus saja. Begitu, Mas. Terus, terkait dengan strategi, strateginya, kita harus punya achievement membaiki book and commitment. Jadi, kita harus punya sikap mental positif, dan kerjasama baik, kemudian dari bawah sampai atas. Dan semuanya transparan. Nah, nanti akhirnya berprogram semuanya, insya Allah birokrat akan kerja dengan bagus, sesuai dengan tuk puksi masing-masing. Nah, tentunya bupati dan wakil bupati kerjanya juga akan lebih, apa namanya, tersetur dan gampang. Jadi, tahu dan gampang melaksanakan pekerjaan itu, dan juga menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Terima kasih. Sudah puas? Ada yang tanya lagi? Rumpung saya masih di sini. Terima kasih.